Welcome to my channel Viral Bugis Pada video kali ini saya akan membahas tentang konten yang tidak bisa di re-upload ulang Nah yang baru bergabung silahkan dulu tekan tombol subscribe di bawah ini Dan aktifkan loncengnya agar bisa berlangganan info menarik seputar youtube di video berikutnya Setelah di subscribe mari simak video berikutnya Masih yang dimasukkan dengan re-upload Dari segi kata kita bisa menarik pengertian bahwa re-upload merupakan penggunaan konten ulang Seperti itu Re-upload video juga sudah diperingatkan oleh youtube ya Bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh teman-teman re-upload Ini penjelasannya teman-teman Namun bukan berarti tidak boleh re-upload ya Saya katakan bukan di Indonesia Bukan orang-orang Indonesia jika tidak bisa melakukan re-upload Karena Indonesia merupakan orang-orang milenial Orang-orang cemerlang dalam menggunakan konten re-upload dan loss monetisasi Maka dari itu saya akan membagikan hal-hal yang tidak boleh di re-upload teman-teman Meskipun teman-teman tahu pada dasarnya kunci dari re-upload ya Jadi sedikit saya akan bahas Kenapa saya bisa bahas begini teman-teman Karena saya sudah satu tahun terakhir menggunakan konten re-upload Dan disitu kemarin saya menerima teguran claim ID Jadi teguran claim ID ini merupakan teguran strike karena konten re-upload Beberapa contoh kasus dari re-upload Yang pertama Konten re-upload yang gagal mendapatkan iklan Dan videonya dihapus karena teguran claim ID Ya contoh yang seperti saya lakukan ya Seperti itu yang pertama Terus contoh yang kedua Konten yang di re-upload gagal monetisasi Dan berakibat pada penghapusan channel Ini baru kejadian tadi malam ya Ini channel teman saya Nah jadi teman saya ini setelah saya melakukan proses tanya-jawab Ternyata kontennya re-upload ulang dan itu hanya satu video Katanya tegurannya ini mengatakan bahwa ada penjelasannya tuh ya Jadi dapat disimpulkan bahwa ini berakibat ke penghapusan channel Terus selanjutnya beberapa konten re-upload yang berhasil Nah yang pertama teman-teman Ini adalah contoh konten re-upload yang berhasil mendapatkan iklan Bagi channel yang telah dimonetisasi sebelumnya Ini ya Terus contoh yang kedua Ini adalah contoh konten re-upload Yang berhasil monetisasi Bagi teman-teman youtuber yang akan mengajukan monetisasi Ini channelnya Terima kasih telah menonton Nah beberapa contoh re-upload yang gagal Re-upload yang berhasil Memerlukan tips dan trik agar konten re-upload itu dapat lolos monetisasi Ada pun tips dan trik saya akan paparkan di video ini juga ya teman-teman sekalian Yang pertama dalam re-upload teman-teman perlu menghindari konten yang berasal dari Ya dari TV nasional Dari TV internasional Video klip resmi Yang memiliki lisensi tersendiri Ini rekaman film atau video yang berbayar Misalkan ya bioskop Saluran sifat bola MotoGP Meskipun itu direkam Tapi itu akan kena teguran keras dalam hal ini Strike dan bisa berakibat pengapusan channel teman-teman Terus ada pun triknya Yang pertama teman-teman perlu melakukan filterisasi terhadap konten berlisensi creative common Penjelasannya pun ada disini ya Terus yang kedua Lakukan editing Dimana itu yang terdiri dari filterisasi, penambahan animasi, penggantian backzone, pembuatan intro, dan outro Ya lengkap videonya itu akan dijelaskan disini teman-teman Nah itulah tips dan trik Agar kiranya teman-teman dalam menggunakan konten re-upload bisa lolos monetisasi Jadi mungkin penjelasan saya tentang apa saja yang tidak bisa dire-upload Teman-teman bisa menangkap dari penjelasan saya Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini Sekian dari saya Salam Intro Riding Aksion Welcome Riding Aksion Yang tidak bisa dire-upload ulang Riding Aksion Yang tidak bisa dire-upload Teman-teman bisa menangkap dari penjelasan saya ya Jika Jika ada pertanyaan Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini Sekian dari saya Salam Youtube Jangan lupa Terus Jangan lupa 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 Jangan lupa